Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini, saya akan membagikan cara mengembalikan siaran ANTV di receiver Coefficient Gold, Gardiner, Optus, maupun LG Shad Stars pada frekuensi terbaru Telkom 4 para bola besar Langsung saja kita mulai Bagi rekan-rekan yang mengalami kejadian tiba-tiba ANTVnya gelap seperti ini Bisa menggunakan cara ini untuk mengembalikannya Silahkan rekan-rekan simak langkah-langkah yang saya lakukan secara perurutan Jangan lompat-lompat Supaya hasil yang didapatkan sama seperti ini Baiklah, langsung saja kita mulai Pegang remote-nya Tekan tombol menu Lalu geser ke kiri dua kali Kita masuk ke fungsi edit siaran Lalu tekan tombol OK Dan kita akan hapus untuk siaran ANTV yang lama ini ya Supaya tidak terjadi penumpukan channel dengan nama yang sama Oke, kita akan langsung hapus Kita tekan tombol angka 1 Rekan-rekan bisa perhatikan untuk fungsi angka 1 ini Setelah kita tekan angka 1 seperti ini Nah, ini akan naik ke atas Dan jika kita tekan angka 1 satu kali lagi Dia akan kembali seperti semula Maka dari itu kita tekan satu kali saja Tekan tombol angka 1 Setelahnya, kita berikan tanda silang pada channel ANTV ini Dengan cara menekan tombol OK Kita arahkan terlebih dahulu untuk list kuning ini Ke ANTV Nah, seperti ini Lalu tekan tombol OK Nah, setelahnya akan muncul tanda silang seperti ini Nah, pastikan sudah muncul tanda silang seperti ini Untuk selanjutnya, tekan tombol exit satu kali Apakah kamu ingin menyimpan? Kita tekan saja tombol OK Lalu kita tekan tombol exit lagi satu kali Kita cek Nah, di sini sudah tidak ada channel ANTV yang lama Tadi berada di nomor 3 ini ya Sekarang sudah tidak ada karena sudah kita hapus Kita tekan tombol exit Kita akan lanjutkan Tekan tombol menu Cerot Kita sudah berada di fungsi instalasi Kita turunkan dua kali Masuk ke daftar satelit Tekan tombol OK Karena di sini saya menggunakan satelit Telkom 4 Maka saya akan arahkan ke satelit Telkom 4 Nomor 6 ini ya Mungkin di tempat rekan-rekan berbeda Atau rekan-rekan bisa tempatkan di satelit mana saja Yang penting nanti ketika kita sudah masukkan frekuensinya Yang penting nanti ketika kita sudah masukkan frekuensinya Kekuatan dan kualitas sinyalnya muncul Oke lanjut Saya letakkan di satelit saya letakkan di satelit telkom 4 Lalu saya tekan tombol OK Agar tanda centangnya muncul seperti ini Setelahnya tekan tombol SAT Nah kita sudah masuk ke daftar TP Kita akan masukkan untuk frekuensi terbaru ANTV nya Untuk menambahkan frekuensi baru di sini Kita tekan tombol warna hijau pada remote Kita masukkan pelan-pelan angka-angkanya Frekuensi 03850 Lalu polarisasi tetap di horizontal Turunkan lagi simbol RATE 7000 Turunkan Pastikan kembali angka-angkanya sudah sama seperti ini ya Frekuensi, polarisasi, dan simbol RATE Lanjut kita tekan tombol OK Nah disini sudah tersimpan untuk frekuensi terbaru ANTV Yang baru saja kita masukkan Begitu juga untuk kekuatan dan kualitas sinyalnya sudah muncul Biru dan hijau seperti ini Jika frekuensinya sudah benar tapi tidak muncul Berarti ada masalah pada arah parabolanya Atau mungkin rekan-rekan bisa merubah untuk pengaturan di sek C1.0 nya ini Rekan-rekan bisa rubah di port 1, 2, 3, atau 4 mana yang keluar sinyal Ataupun jika tidak untuk 22K nya Dari ON dirubah menjadi OFF Ataupun sebaliknya Baiklah saya anggap tidak ada masalah disini ya Sinyalnya sudah muncul Beri tanda centang pada frekuensi ini dengan cara menekan tombol OK Kemudian untuk melakukan pencarian pada frekuensi tersebut kita tekan tombol warna biru Cerot Kemudian untuk pengaturan-pengaturan disini kita abaikan saja semuanya Langsung saja kita cari tekan tombol OK Kita tunggu hingga sampai 100% Ya disini sudah muncul ya Untuk ANTV yang baru ANTV HD Juga ada siaran terbaru juga di frekuensi yang sama VTV HD Dua siaran dalam satu frekuensi baru Lanjut kita tinggal menekan tombol OK saja Secara otomatis akan keluar dengan sendirinya Biasanya untuk siaran yang baru masuk atau baru saja kita scan akan berada di posisi paling bawah Kita tekan tombol turun Nah disini sudah hadir kembali ya Untuk siaran channel ANTV HD nya Sangat mudah sekali bukan? Gambarnya lebih bagus, lebih jernih Tentu karena resolusinya lebih tinggi Karena formatnya sudah HD Tekan tombol like nya Jika dirasa video ini bermanfaat Dan bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini Bantu tekan tombol subscribe nya Agar channel ini terus berkembang Dan rajin upload video-video yang bermanfaat untuk kita semua Bertemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam info para polaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!